Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Lira apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam minuman Allah SWT. Bertemu lagi dengan saya, Abi, dalam bincang sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Dan kali ini kita akan membahas tentang kupas-tuntas trauma kepala bersama dengan Dr. Linda Pratiwi, selaku dokter umum dari Rumah Sakit Lira Medica. Namun sebelumnya saya mengingat lagi kepada sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasinya di Google Play maupun di App Store karena selain bisa appointment secara online, aplikasi Rumah Sakit Lira Medica juga sudah bekerja sama dengan merchant-merchant pilihan khusus untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Tanpa menunggu lama lagi, saya akan langsung menyapa Dr. Linda yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dokter, apa kabar? Iya, Alhamdulillah baik. Sehat ya dok ya? Iya. Dok, kita ketemu lagi nih di episode kali ini dan kita akan membahas mengenai kupas-tuntas trauma kepala nih dok. Nah, sebenarnya yang menyebabkan seseorang terdeteksi atau menyebabkan seseorang trauma kepala itu biasanya apa dok? Jadi trauma kepala itu kalau bahasa awamnya itu kan cedera kepala. Iya, cedera kepala. Jadi di mana kondisi misalnya jatuh ataupun kecelakaan itu, itu di mana kepala itu ada benturan dan benturannya juga signifikan. Jadi untuk cedera kepala atau trauma kepala itu sendiri itu kalau dari medis itu dibagi menjadi tiga. Cedera kepala ringan, sedang, dan berat. Dan itu untuk gejala-gejalanya itu juga bervariasi gejala penyertanya gitu. Untuk yang pasti ada riwayat cedera, lalu juga kita lihat dari kesadaran pasien. Kalau misalkan kesadaran pasiennya sadar penuh dan juga tidak ada kelainan misalkan bicaranya pelo atau badan lemah setengah, terus juga tidak ada nyuri kepala hebat, tidak ada muntah, tidak ada kejang, itu bisa dikategorikan ke cedera kepala ringan. Tapi kalau misalkan kesadaran sudah menurun, menurun, ataupun ada kelainan tadi yang disebutkan tadi, bisa dikategorikan sebaik cedera kepala sedang ataupun malah berat. Jadi memang kalau untuk cedera kepala ringan ada tiga bagian dok ya. Ada yang cedera kepala ringan, sedang, dan juga berat. Nah biasanya kalau kita bicara mengenai gejala seseorang terkena trauma kepala atau cedera kepala itu biasanya apa dok untuk gejalanya? Kalau misalnya ini, setelah terkena sedera benturan, kita lihat, kita biasanya itu observasi. Observasi kesadaran, yang pertama itu kesadaran. Kalau misalkan diajak ngomong bisa kontak penuh, terus juga misalnya bisa jalan penuh, terus juga nyuri kepalanya juga tidak berat, tidak terlalu berat, tidak ada muntah menyemprot, tidak ada kejang, tidak ada penurunan kesadaran. Itu gejalanya hanya jatuh di cedera kepala ringan. Dan itu kita observasi semua gejala itu, pertama observasi intens itu 4 jam. Dan setelah observasi intens, kalau misalnya itu tidak ada gejala-gejala tambahan, itu bisa observasi yang tidak terlalu intens selama 24 jam. Jadi, kenapa observasinya sampai 24 jam? Karena ada yang dia itu cedera kepala yang awalnya biasa-biasa aja, tapi muncul gejala tambahannya itu late onset atau onsetnya lama, berkembangnya. Ada yang dia habis cedera kepala awalnya sadar penuh, tapi lama-kelamaan penurunan kesadaran. Ada yang seperti itu. Jadi, makanya kita tidak boleh meremehkan cedera kepala. Ada yang karena banyak kasus yang pertamanya itu, pas kejadian itu masih sadar. Biasa-biasa aja gitu ya dok. Tapi pada saat setelahnya, beberapa jam setelahnya, oh kok mengantuk, atau ada nyeri kepala tambah hebat, atau misalkan malah ada kejang, muntah menyemprot, atau malah jadi gaduh-gelisah, dan yang lain-lain. Oh, memang perlu diwaspadi ya dok ya. Jadi jangan sampai, wah kayaknya ini tidak kenapa-napa nih. Tapi beberapa jam kemudian malah jadi, ya bisa dikatakan malah memberat lah. Nah, dok kalau trauma kepala atau cedera kepala ini dibiarkan, sebenarnya ada nggak faktor resipnya sendiri dok? Kalau misalkan dibiarkan, misalnya ini dibiarkan, tidak ada diobati sama sekali ya. Kalau kita lihat lagi, tadi ada yang cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan berat. Kalau misalnya memang, kalau misalnya dibiarkan, itu bisa dia berprogresif gitu. Misalkan dia nyeri kepalanya, nyeri kepalanya itu bisa bertambah-bertambah. Atau nyeri kepalanya, memang nyeri kepalanya tidak bertambah, tapi bertahannya lama gitu bisa. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kayak, enggak apa, dibiarkan aja nih misalnya, habis cedera kepala, di rumah aja. Atau habis cedera, habis misalkan kecelaraan jatuh gitu. Tidak diobservasi. Itu takutnya, ada misalkan pasiennya itu mengantuk, orang-orang yang lain tidak tahu, dianggapnya tidur. Tahu-taunya, oh, tahu-taunya ke rumah sakit, udah benar-benar enggak sadar gitu. Makanya, kenapa perlu, habis cedera kepala itu, kenapa perlu diobservasi yang intens. Jadi memang, jangan dianggap enteng gitu ya, dok ya. Jadi, baiknya sih memang dikonsultasikan ke dokter kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk hal pertama, yang dilakukan ketika seseorang tuh sudah mengalami cedera kepala gitu dok, biasanya kan, kita panik dulu nih, wah harus ngapain nih gitu. Ada enggak dok, maksudnya tips and triknya yang dilakukan gitu. Kalau misalnya sih, kalau misalnya cedera kepala, kita lihat kan, apakah ada luka luarnya. Biasanya kan, memang cedera kepala ada yang cuman jatuh aja. Jatuh selesai gitu. Jatuh, enggak ada luka gitu. Tapi ada juga kan, ada yang dengan luka gitu. Itu, kita itu juga luka luarnya. Terus juga, sebenarnya kita harus ke, kalau misalkan yang baiknya sih, ke rumah sakit. Karena untuk tadi, observasi penurunan kesadarannya, observasi untuk gejala-gejala yang lainnya, yang tadi muntah, menyemprot, kejang, terus juga gelisah jadinya. Jadi memang kalau untuk, bisa dikatakan, kalau untuk gejala sendiri dok, tidak dirasakan ketika sudah kecelakaan enggak ya? Ada beberapa yang kontinu juga gitu ya, dalam eratian. Dalam eratian tuh, setelah kecelakaan baik-baik aja, tapi pas nyampe rumah itu malah. Bisa. Kalau tindakan dokter sendiri dok, biasanya kalau ada pasien yang kesini dengan keluhan cedera kepala itu, itu biasanya yang dilakukan apa dok? Nah, disini dengan fasilitas Lira juga, disini kan ada fasilitas namanya CT scan. Jadi kita bisa melihat untuk cedera kepala, apakah ada kelainan di otak. Nah, kalau misalkan cedera kepalanya, maksudnya pada saat benturannya cukup keras, bisa terjadi ada yang namanya perdarahan di otak. Perdarahan dan juga bengkak di otak. Nah, itu perdarahan juga kan ada tipe-tipenya dan ada volumenya gitu. Nanti dievaluasi, kalau misalkan ada perdarahan dan perdarahan itu cukup signifikan, kita harus melakukan tindakan operasi. Dan disini juga kan di Lira, ada juga spesialis bedah saraf. Ada dokter Malik dan ada dokter Budi. Dan disini juga bisa dilakukan tindakan kraniotomi. Nah, kalau misalkan perdarahannya itu cukup signifikan dan indikasi untuk tindakan tersebut. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi nih dok, tentang layanan, tapi tadi sempat disinggung tentang ada yang namanya CT scan gitu ya, untuk tahu seperti itu. Jadi memang kalau memang ngerasa sahabat Lira semuanya yang sudah misalkan dalam artian, aku kecelakaan nih gitu ya. Jadi jangan sampai dibiarkan gitu ya. Lebih baiknya dikonsultasikan ke rumah sakit Lira, seperti itu dengan layanan-layanan, yang tadi dokter sebutnya kayak CT scan gitu ya dok ya? CT scan. Oke, siap dokter Lida, terima kasih atas waktu ini yang sudah memperbincang sehat ke rumah sakit Lira medika. Terakhir dok, closing statement ataupun kesimpulan tentang tema pada siang hari ini kepada sahabat Lira semuanya dok? Untuk yang terakhir, cedera kepala itu tidak bisa dianggap remeh. Kita lebih baik, kita observasi, intens, dan untuk diobati itu lebih baik dibandingkan dengan dibiarkan saja, tau-taunya nanti malah jadinya berat. Oke dokter Lida, terima kasih sekali lagi. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi dok di episode selanjutnya dok ya. Sahabat Lira semuanya itu tadi pembahasan tentang kupas tuntas trauma kepala bersama dengan dokter Linda Pratiwi, dokter umum di rumah sakit Lira medika. Untuk sahabat Lira semuanya yang ingin bertanya, langsung saya tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan dokter Lida di episode selanjutnya. Dokter, sehat terus. Sukses terus dokter. Nanti kita ketemu lagi dok. Terakhir, layanan terhadap keadaan keluarga, kelirah saja. Lebih dekat, lebih aman, bersedia juga nyaman. Saya Abi, berserta dokter Lida, Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!